Intro Mendekati akhir pekan ini, Cabor Volley Sea Games 2023 Kamboja siap memulai babak penyisihan grup Timnas Volley Putra Indonesia memiliki tekad untuk mempertahankan medali emas yang mereka raih di Vietnam pada 2021 lalu. Upacara pembukaan Sea Games 2023 Kamboja akan diadakan pada Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023, mendatang, yang menandakan dimulainya pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara tersebut yang akan berlangsung selama 2 pekan hingga tanggal 17 Mei tahun 2023. Meski upacara pembukaan baru akan digelar pada Jumat mendatang, beberapa Cabor Sea Games 2023 telah memainkan laga-laga babak penyisihan grup. Sepak bola putra menjadi Cabor yang telah menggelar pertandingan fase grup. Namun, Cabor Volley Putra baru akan dimulai pada pekan ini, Timnas Volley Putra Indonesia yang menjadi juara bertahan akan berada di grup A bersama Tuan Rumah Kamboja dan dua tim lainnya, yakni Singapura dan Filipina. Grup B Cabor Volley Putra Sea Games 2023 dihuni oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Timnas Volley Putra Indonesia akan memulai perjuangan mereka untuk mempertahankan emas dengan melawan Filipina pada hari Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Sementara itu, di sektor putri, Indonesia akan berada di grup A bersama Thailand, Myanmar, dan Malaysia. Pada SEA Games 2023 kali ini, Timnas Volley Putri Indonesia menargetkan medali perak setelah berhasil meraih perunggu pada edisi sebelumnya di Vietnam. Adapun, Timnas Volley Putri Indonesia baru akan memainkan laga pertama pada pekan depan, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Mereka akan menghadapi Thailand sebagai lawan pertama mereka. Timnas Volley Putra dan Putri Indonesia tentunya akan memberikan yang terbaik dalam upaya mereka untuk membawa pulang medali emas dan perak dari SEA Games 2023 Kamboja. Tidak hanya mereka, para atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga juga akan berjuang habis-habisan untuk meraih prestasi terbaik di ajang olahraga se-Asia Tenggara ini. SEA Games 2023 Kamboja akan menjadi ajang yang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan potensi atlet-atlet muda mereka. Di samping itu, ajang ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempererat persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, SEA Games 2023 Kamboja adalah ajang yang sangat dinanti oleh para atlet, pelatih, dan supporter di seluruh Asia Tenggara. Dalam kurun waktu dua pekan, mereka akan menyaksikan sajian olahraga yang menarik dan mendebarkan serta mengikuti perjuangan para atlet mereka dalam memperebutkan medali dan memperlihatkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dunia.